Yuk belajar fisika yuk Fisika itu asik loh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi yang saya cintai Dan saya banggakan Semoga hari ini dalam keadaan sehat Tual apian Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan Bab gelombang Bagian yang keempat Dengan pokok bahasan Sudut pase Pase dan pede pase Getaran gelombang Jangan lupa subscribe Like, komen, dan Share video pembelajaran ini Ke teman siswa dan siswi semuanya Dan jangan lupa juga Kunjungi web bimbelfisikagratis.com Untuk melihat video-video pembelajaran Yang lainnya Oke kita mulai Bahasan mengenai sudut pase Pase dan beda pase getaran gelombang Untuk dapat membedakan pengertian Sudut pase, pase, dan beda pase Dari getaran gelombang Ikuti urayan materi ini Telah diketahui bahwa Gelombang berjalan memiliki Persamaan simpangan gelombang Di titik P sebagai berikut YP sama dengan A sin omega t min kx Persamaan ini Atau rumus ini Ini hanya berlaku Untuk benda yang Bergerak Ke arah sumbu x Positif Karena Disini bertanda negatif Dan Gelombang ini Pertama bergerak ke atas Karena Dalam persamaan ini A nya bernilai Positif Kalau tanda positif Itu biasanya Tidak dituliskan Nah dari persamaan Simpangan di titik P Dimana Besarnya K dan W Adalah K Sama dengan Omega Dibagi dengan Pi Ingat Omega ini adalah Kecepatan sudut Dan Pi ini adalah Kecepatan merambatnya Gelombang Kecepatan sudut Itu dirumuskan 2P per T Dan Kecepatan Merambatnya gelombang Itu dirumuskan Lambda Dibagi dengan T Dimana T nya ini adalah Periode Nah 2P per periode Dibagi dengan Lambda Per T Nah T nya disini bisa Dicoret Sehingga Besarnya K Dapat juga dirumuskan 2P per lambda Sehingga Persamaan Simpangan di titik P ini Dapat juga Dituliskan sebagai berikut YP YP sama dengan A Sin Nah disini Omega nya Diganti dengan 2P per T Atau 2P per periode Kali T Ingat T ini adalah Waktu getar Di titik O Dikurangi Nah K nya diganti dengan 2P per lambda Atau Persamaan ini dapat juga Ditulis YP YP itu adalah Simpangan di titik P ini Sama dengan A Sin 2P Nah 2P nya ini Dikeluarkan Kali T Per T Dikurangi X per lambda Ini bentuk lain Dari Persamaan Atau rumus Simpangan di titik P Kemudian berikutnya Mari kita Bahas yang pertama Yaitu Sudut Pase getaran Gelombang Yang dilambangkan Dengan Teta Nah Sudut Pase getaran gelombang Adalah Sudut yang ditempuh Oleh Getaran Gelombang Makanya disini Dilambangkan dengan Teta Nah dari Persamaan YP sama dengan A sin omega Dikurangi KX Atau YP sama dengan A sin 2P per T Kali T Min 2P Per lambda Kali X Atau YP sama dengan A sin 2P Dalam kurung T per T Dikurangi X per Lambda Nah yang merupakan Sudut Pase getaran Dari Persamaan ini Yaitu Teta Itu sama dengan Omega T Min KX Atau Ini Atau boleh juga Yang ini 2P Per T Kali T Min 2P Per lambda Kali X Atau boleh juga Yang ini Nah saya ambil dua saja Yaitu yang ini Dengan yang ini Jadi disini Sudut Pase getaran gelombang itu Yaitu besaran sudut Yang ada di hadapan Sin Yaitu Omega T Min KX Atau 2P Per T Kali T Min 2P Per lambda Kali X Atau 2P Dalam kurung T per T Min X Per lambda Nah itu Sudut Pase getaran Nah disini Teta Di titik P itu adalah Besarnya sudut Getaran gelombang Di titik P Nah satuannya Bisa dalam Derajat Bisa juga Dalam Radian Kemudian berikutnya Yang kedua Yaitu Pase getaran gelombang Dilambangkan dengan Pi Nah gambarnya seperti ini Dibacanya itu adalah Pi Pase getaran gelombang Adalah Perbandingan antara Waktu getar T Dengan periode Atau Pase getaran Adalah perbandingan Antara jarak yang ditempuh gelombang X Dengan Panjang gelombang Atau Dilambangkan dengan Lambda Nah Dari persamaan simpangan Di titik P Ini YP Sama dengan A Sin 2P T per T Min X Per lambda Nah T per T ini Atau Waktu getar Dibagi dengan Periode Ini adalah Merupakan Pase getaran Atau Boleh juga X per lambda Atau Jarak yang ditempuh Oleh gelombang Dibagi dengan Panjang gelombang Ini juga merupakan Pase getaran Nah Dari persamaan simpangan Di titik P Ini Besarnya Pase getaran Di titik P Atau Pi Di titik P Sama dengan T per T Min X Per lambda Jadi ini adalah Pase getaran Di titik P Di mana Di titik P Sama dengan Pase getaran Lombang Di titik P Dan ini Tidak memiliki Satuan Mengapa Tidak memiliki Satuan Karena ini Karena ini T satuannya Waktu Dan ini juga Satuannya Waktu Jadi waktu Dibagi waktu Nah itu Tidak memiliki Satuan Demikian juga X Nah ini Satuan panjang Dan ini Satuan panjang Jadi Satuan panjang Dibagi dengan Satuan panjang Nilinya Habis Jadi Besarnya Pase getaran Ini Tidak memiliki Satuan Nah Dari Rumus Sudut Pase Dan Pase Gelombang Disini Terdapat Hubungan Dimana Hubungannya Itu dapat Dituliskan Teta Ditik B Atau sudut Pase Ditik B Sama dengan 2P Kali T Per T Min X Per Langda Sehingga Bisa juga Dirumuskan Teta Ditik B Ini Atau sudut Pase Ditik B Ini Sama dengan 2P Dikalikan Dengan Pase Gelombang Ditik B Jadi Kalau dari Pesamaan Ini T Per T Dikurangi X Per Lambda Namanya Pase Getaran Gelombang Kemudian Kalau Ditambahkan 2P Jadi 2P T Per T Min X Per Lambda Itu Namanya Sudut Pase Gelombang Sehingga Hubungan Antara Sudut Pase Gelombang Dengan Pase Gelombang Itu Sama Dengan 2P Kali P Dik B Kemudian Berikutnya Yang Ketiga Yaitu Beda Pase Getaran Gelombang Atau Dilambangkan Delta Pi Perhatikan Gambar Berikut ini Titik A Berjarak X1 Dari Titik asal Getaran O Yang Telah Bergetar Selama T Sekon Memiliki Pase Kita Namakan Pasenya Adalah Pi 1 Kemudian Pada Awal Getaran Yang Sama Titik B Yang Berjarak X2 Ini Titik B Dari titik asal Getaran O Dan Memiliki Pase Pi 2 Beda Pase Ingat Beda Itu Sama Juga Dengan Selisih Jadi Selisih Pase Getaran Atau Beda Pase Getaran Gelombang Pada Titik A Dan B Adalah Delta Pi Sama Dengan Pi 1 Dikurangi Dengan Pi 2 Ingat Beda Itu Sama Dengan Selisih Jadi Kalau Beda Pase Getaran Gelombang Berarti Disini Sama Juga Dengan Selisih Pase Getaran Gelombang Maka Rumusnya Juga Dirumuskan Delta Pi Sama Dengan Pi 1 Dikurangi Dengan Pi 2 Nah Dari Persamaan Tadi Besarnya Pi 1 Dirumuskan T Per T Min X 1 Dibagi Dengan Lambda Dikurangi Ini Dikurangi T Per T Min X 2 Per Lambda Nah Kalau Kurungnya Itu Dibuka Maka Disini T Per T Dengan T Per T Ini Habis Dan Ini Menjadi Plus Jadi Min Kali Min Itu Tandanya Menjadi Plus Sehingga X 2 Ini Menjadi Kesini Jadi Positif X 2 Per Lambda Dikurangi X 1 Per Lambda Nah Disini Penyebutnya Sudah Sama Sehingga Beda Pase Getaran Gelombang Itu Dirumuskan X 2 Min X 1 Per Lambda Jadi Besarnya Beda Pase Gelombang Itu Dirumuskan Delta X Atau Selisih Jarak Tempu Gelombang Atau Delta X Dibagi Dengan Lambda Jadi Delta X Itu Dari Sini Kesini Atau X2 Dikurangi Dengan X1 Dengan Cara Yang Sama Untuk Beda Sudut Pase Getaran Gelombang Adalah Delta Teta Sama Dengan 2P Kali Delta X Per Lambda Keterangan Delta Delta P Itu Sama Dengan Beda Pase Getaran Gelombang Di Dua Titik Yang Berbeda Kemudian Kalau Delta Teta Sama Dengan Beda Sudut Nah Disini Ada Sudutnya Kalau disini Langsung Pase Jadi Beda Sudut Pase Getaran Beda Sudut Pase Getaran Gelombang Di Dua Titik Yang Berbeda Kehitung Mengenai Beda Pase Getaran Gelombang Untuk Lebih memahami Sudut Pase Pase Dan Beda Pase Gelombang Mari Kita Berlatih Soal Soal Nomor Satu Sebuah Gelombang Meramat Pada Tali Dengan Persamaan Y Sama Dengan 0,4 Sin 2P Kali 0,6 T Min 0,2 E Dimana Y Y Ini Dan E E Ini Dalam Meter Dan T Dalam Sekon Tentukan Beda Pase Antara Titik A Dan B Yang Berjarak 2,5 Meter Dari Soal Itu Diketahui Persamaan Simpangan Y Y Sama Dengan 0,4 Sin 2P Kali 0,6 T Min 0,2 E Kemudian Dari soal Diketahui juga Delta E Yang besarnya Sama Dengan 2,5 Meter Nah Nah Yang ditanyakan Adalah Beda Pasenya Nah Kalau Digambarkan Itu adalah Seperti ini Jadi yang Diketahui Itu Adalah Dari sini Kesini Delta X Delta X Atau X2 Dikurangi Dengan X1 Kita langsung Saja Jawab Beda Pase Getaran Gelombang Itu Dirumuskan Delta Pi Sama Dengan Delta X Per Lambda Nah Delta X Sudah Ada Tinggal Mencari Lambda Untuk Mencari Lambda Kita Lihat Dari Persamaan Simpangan Ini Nah Persamaan Simpangan Ini Bisa Juga Ditulis Nah Ini Dikalikan 2P X 0,6 T Itu Sama Dengan 1,2 P T Kemudian 2P X 0,2 Itu Sama Dengan 0,4 P X Nah Ingat Persamaan Umum Dari Persamaan Gelombang Y Y Sama Dengan A Sin Omega T Min K E Nah Lambda Adanya Itu Di K Atau Di Bilangan Gelombang Jadi Sini K Itu 0,4 Pi E Nah Dari Persamaan Diatas Nilai K Itu Adalah K Sama Dengan 0,4 Pi Dimana Rumus Daripada K Ini Atau Rumus Daripada Bilangan Gelombang Ini Adalah K Sama Dengan 2 Pi Per Lambda Nah K Kita Masukkan 0,4 Pi Nah Pi Di sini Bisa Dicoret Atau Bisa Langsung Aja Di sini Lambda Sama Dengan 2 Pi Dibagi 0,4 Pi Nah Pi Di sini Bisa Dicoret 2 Dibagi 0,4 Sama Dengan 5 Meter Ingat Tadi Nilai X Itu Dalam Meter Berarti Lambda Juga Itu Dalam Meter Kita Langsung Saja Untuk Mencari Besarnya Beda Pase Gelombang Yang Diremuskan Delta Pi Sama Dengan Delta X Per Lambda Nah Delta X Diketahui Tadi 2,5 Lambda Didapat Dari Sini 5 Meter Jadi Besarnya Beda Pase Getaran Gelombang Sama Dengan 2,5 Dibagi 5 Itu Sama Juga Dengan Setengah Oke Itu Jawaban Soal Nomor Satu Kemudian Berikutnya Soal Nomor Dua Suatu Gelombang Permukaan Air Yang Frekuensinya 100 H Meramat Dengan Kecepatan 360 Meter Per Sekon Tentukan Jarak Antara Dua Titik Yang Berbeda Sudut Pase 90 Derajat Oke Kita Langsung Saja Dari Soal Itu Diketahui Frekuensi Gelombangnya Ini 100 H Kemudian Kecepatan Merambatnya Gelombang 360 Meter Per Sekon Kemudian Beda Sudut Pase Nya Adalah 90 Derajat Kalau Ditulis Dalam Radian 0,5 Pi Radian Yang Ditanyakannya Besarnya Delta X Oke Kita Langsung Jawab Saja Nah Kita Tahu Tadi Rumus Beda Pase Adalah Delta Pi Sama Dengan Delta X Per Lambda Kemudian Rumus Beda Sudut Pase Sama Dengan Delta Teta Sama Dengan 2 Pi Kali Delta X Per Lambda Jadi Tinggal Ditambahkan 2 Pi Saja Untuk Rumus Beda Sudut Pase Kita Lanjut Nah Kita Cari Dulu Disini Lambda Untuk Mencari Lambda Kita Gunakan Rumus Kecepatan Gelombang Yaitu Pi Sama Dengan Lambda Kali Frekuensi Maka Lambda Sama Dengan Pi Per Frekuensi Tinggal Dikalikan Silang Saja Jadi Frekuensinya Ini Kebawah Ke sini Kecepatan Meramatnya Gelombang Tadi Besarnya Adalah 360 Meter Per Sekon Dan Frekuensi Gelombangnya Adalah 100 Jadi 360 Dibagi Dengan 100 Sama Dengan 3,6 Meter Nah Ini Adalah Panjang Gelombangnya Kemudian Kita Masukkan Kedalam Rumus Beda Sudut Pase Karena Dalam Soal Itu Diketahuinya Itu adalah Beda Sudut Pasenya Yaitu 90 Derajat Delta Teta Sama Dengan 2P Kali Delta X Per Lambda Nah Delta Tetanya Tadi Besarnya Adalah 0,5 Pi Sementara 2P Kali Delta X Dibagi Nah Lambda Didapat Dari Sini Yaitu 3,6 Tinggal Dikalikan Silang Saja Jadi 3,6 Dikalikan Kesini Atau Sini Kemudian 2P Itu adalah Sebagai Pembagi Pi Ini bisa Dicoret 0,5 Kali 3,6 Dibagi 2 Besarnya Sama Dengan 0,9 Jadi Delta X Itu adalah 0,9 Meter Atau Sama Dengan 90 Sentimeter Kemudian Berikutnya Soal Nomor 3 Suatu Gelombang Transpesal Pada Tali Meramat Dengan Persamaan YP Sama Dengan A Sin 4T Per 0,4 Dikurangi 0,1 X Per 2 Tentukan Pase Getaran Gelombang Jika X Sama Dengan 10 Meter Dan T Sama Dengan 0,1 Sekon Oke Dari Soal Itu Diketahui Nah Yang Pertama Itu adalah Persamaan Simpangannya Yaitu YP Sama Dengan A Sin 4T Per 0,4 Min 0,1 X Per 2 Nah Persamaan Ini Bisa Disederhanakan Tinggal Dibagi Aja 4 Dibagi 0,4 Sama Dengan 10 Kemudian 0,1 Dibagi 2 Sama Dengan 0,05 Sehingga Persamaan Simpangan P Menjadi A Sin 10 T Min 0,05 X Kemudian Diketahui berikutnya X nya disini Sama dengan 10 Dan T nya Sama dengan 0,1 Sekon Nah Yang ditanyakannya Adalah P Di titik P Atau Pase Getaran Di titik P Yaitu Pada Jarak X Sama dengan 10 Dan T nya 0,1 Sekon Oke Kita langsung Jawab saja Ingat Persamaan Pase Getaran Adalah P Di titik P Sama dengan T Per T Min X Per Lambda Karena T Dan X Ini sudah Diketahui Yaitu X nya 10 Dan T 0,1 Kita harus mencari Periode Atau T besar Dan Panjang Gelombang Atau Lambda Nah Untuk mencarinya Yaitu Dari persamaan Yang ini Atau Y Sama dengan A Sin 10 T Min 0,05 X Sedangkan Yang ini adalah Persamaan Umum Simpangan Gelombang Nah Untuk mencari T Nah T itu ada Di sini Atau ada Di Kecepatan Sudut Nah Disini W nya itu Sama dengan 10 Jadi Disini W nya sama dengan 10 radian Per sekon Dimana Rumus Daripada Omega Ini Atau Kecepatan Sudut Ini Sama dengan 2P Per T Kita Masukkan Omega nya Sama dengan 10 Sama dengan 2P Per T Maka T nya Sama dengan 2P Per 10 Tinggal Dikalikan Silang Saja Jadi yang ini Kesini Kemudian 10 nya Kesini 2 Dibagi 10 Sama dengan 1 Per 5 Jadi Periodenya Itu sama dengan Pi Per 5 Atau Sama dengan 0,2 Pi Kemudian Berikutnya Mencari Panjang Gelombangnya Nah Panjang gelombang Itu ada Di Sini Di K Atau Di bilangan Gelombang Nah Di sini Bilangan Gelombangnya Besarnya Sama dengan 0,05 Per meter Ingat Rumus Bilangan Gelombang K Itu sama dengan 2P Per Lambda Nah K nya Sama dengan 0,05 Sama dengan 2P Per Lambda Ini juga Sama dikalikan Silang Lambda nya Kesini Dan 0,05 Kesini Kemudian 2 Dibagi 0,05 Sama dengan 40 Jadi Panjang gelombangnya Sama dengan 40 Pi Meter Oke Kita tinggal Memasukkan saja Kedalam rumus Pase getaran gelombang Nah Pase getaran gelombang Jika X sama dengan 10 meter Dan T Sama dengan 0,1 Sekon Kita gunakan Rumus Pase getaran gelombang Yaitu Pi Di titik P Sama dengan T per T Dikurangi X per Lambda T nya 0,1 Ini Didapat Dari Diketahui Disini Kemudian X nya Juga sama Didapat Dari Diketahui Kemudian Periodenya 0,2 Pi Kemudian Lambda nya 40 Pi Untuk memudahkan Kita perkecil Yang ini Dikalikan 10 Jadi 0,1 X 10 Sama dengan 1 0,2 X 10 Sama dengan 2 Jadi 1 per 2 Pi Dan ini Tinggal Nol nya Dicoret Jadi disini Sama dengan 1 Per 4 Pi Nah Ini adalah Merupaan pengurangan Dimana Penyebutnya Ini Belum Sama Kita Samakan Menjadi 4 Pi Sehingga Pase Di titik P Itu sama Dengan 2 Min 1 2 Dikurangi 1 Sama Dengan 1 Jadi Besarnya Pase Getaran Gelombang Di titik P Sama Dengan 1 Per 4 Pi Ingat Pase Getaran Gelombang Itu Tidak Memiliki Satuan Oke Video Pembelajaran Gelombang Bagian Yang keempat Yang Membahas Sudut Pase Pase Dan Beda Pase Getaran Gelombang Selesai Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Pembelajaran Ini Ke Teman Teman Siswa Dan Siswi Semuanya Dan Tidak Lupa Kunjungi Web Bimbel Pisikagratis Dotcom Untuk Melihat Video Video Pembelajaran Yang Lainnya Saya Tutup Wabilahi Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 자 Sih Sup Bimbelajaran Sih Sub Dabuk Sih Bimbelajaran Jangan Sih 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 Terima kasih telah menonton!